sama ini pisau juga iya jadi tangan saya tiga gitu gak seperti oktopus syahril aku dipanggil ke depan khawatirnya rasanya masih amis ya kuahi musik ini apa ini? oktopus bumbu ruca jadi makannya gimana? sendok garpu? garpu-sendok? garpu pisau? pakai sendok sep sama ini pisau juga iya jadi tangan saya tiga gitu gak seperti oktopus ini dalamnya apa? kentang itu kentang sep kentangnya bagus tapi saya mau bertanya ada apa dengan kamu yang kemarin mau bikin sosis-sosisan sekarang bola-bola hari ini kan to be continued syahr ya adanya disitu kayak gitu syahr langsung bentuk kayak gitu syahr oke ada crumble tempe sep terus sama ada kentangnya tak seasoning terus sama tak kasih bawang putih goreng ini cara makannya gimana? terus bumbu rucaknya kamu pakai apa? santan? pakai santan sep pakai gulangnya juga sep pertanyaan saya oktopus ini diapain? tak rebus dulu sama bumbu rucaknya terus habis itu tak bakar sama tak kasih kuas gini apa namanya itu? pakai oktopus yang mana ini? yang bagian sini sep iya yang warna tadi kan ada dua oh yang merah yang merah yang pakaian merah sep aduh jamul ditanyain guritan sebelah mana bagiannya maksudnya bukan kakinya kan kakinya ada 8 tenggara tiba rata lautnya pokoknya banyak ya sama kesalahan kamu sama Raffi terus udah gitu direbus pakai bumbu rucak ya sep bentar to terus air rebusannya kamu pakai juga? iya sebelum kamu rebus oktopusnya kamu cobain dulu gak? apanya sep? kamu cicip dulu gak oktopus yang kamu ambil? oh belum sep Syahril ya sep kita sudah berbincang-bincang katanya kamu masak dengan bumbu rucak di kepala saya itu adalah pengolahan oktopusnya berbeda lalu kamu ada bumbu rucak yang melengkapi ditambahkan dengan kondimen-kondimen lain dimana itu akan sangat lezat ya disini misinya adalah sama seperti Raffi oktopus yang sudah matang kamu rebus lagi dan yang kedua air rebusannya itu kamu pakai untuk membuat si bumbu rucak dimana air rebusannya itu sedikit anyep padahal kalau beberapa ingredients dari bumbu rucak kamu pakai marinasi oktopusnya kamu grill langsung kamu bikin bumbu rucak sendirinya sudah bagus tinggal tambahin komponen lain ya sep terima kasih sep oh alah makanya kenapa kok bau amis ternyata gak boleh direbus rebusannya gak boleh dipakai juga aduh wah ini sih The Javu lagi ke challenge kepala kambing yang kebanyakan dari kontestan itu pakai air rebusannya buat bikin bumbunya salah besar presentasi sebenernya cantik tapi kamu harus pikirin makanan berkuah di mangkok seperti itu oktopus kamu itu tetap perlu dipotong dengan garpu dan pisau ya sep gak enak pakai garpu dan pisau di dalam mangkuk hidangan berkuah gak ada kamu harus pilih ya sep kamu mau serve di mangkok dimakan dengan sendok pastikan semuanya bisa dimakan dengan sendok kamu mau serve oktopus sebesar itu kamu harus buat sauce kamu taruh di piring yang flat siap untuk dimakan dengan pisau ya oktopus kesalahan yang sama kayak Raffi sedikit lebih chewy dibanding seharusnya sauce nya juga sebenernya base nya ini udah enak ini bisa menjadi hidangan yang sangat enak ya the sauce is okay hanya karena kamu pakai sedikit air rebusan dari oktopus nya aja jadi baunya itu strong disitu enak aromatic smokey nya dapat very nice ya smokey nya ya smokey banget yang tadi saya pikirkan itu bumbu rujak nya itu yang kamu ya seperti tadi chef juga bilang ya bumbu rujak nya kamu udah masak terus kamu terus lagi pakai santan ya kan manis curry kelapa semua dapet gitu cuman disini yes sedikit terlalu banyak liquid nya ini soup atau engga kita gak tau ya kan karena komposisinya pun juga sedikit kurang oktopus tadi udah jelaskan presentasi terima kasih sep 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 balik ke bench perasaanku gak karu karuan ini jadi takut ini kasusnya sama kayak VV air rebusan kerang dipakai juga aduh selanjutnya Angie silahkan lanjut kita wah orang terakhir yang dipanggil biasanya yang terakhir itu yang paling buruk atau paling bagus aku yang mana ya chef wah ini konsistensi bagus bagus oilnya split tapi nice cuman ini kalo misalnya pengen pake nasi atau pake roti oh iya harusnya bikin roti ya chef jadi ini apa ini Angie ini tapi udah gitu ya dia kena bumbunya gak asik gitu ini apa ini oktopus hariyali atau disebut juga indian green curry chef oktopus hariyali hari yali itu bahasa indianya chef hari yali ini nice sekali ini cuman kurang roti kurang apa namanya prata prata nasi gitu kan ini loh lihat nih sausnya ini kalo bisa ditaruh di atas nasi gitu makan dalamnya ada apa lagi selain oktopus ada aubergine terus sama zucchini sama ada tomato juga ini kenapa bikin ini Angie awalnya kira kalo oktopus itu lebih ke arah hambar gitu chef jadi mau disandingin sama yang lebih berempah jadi kepikirnya indian kenapa bikin takoyaki saya lagi ngidam takut japanis ada chef Arnold oh takut eh chef Arnold lagi chef Juna loh takoyaki kan temukan tepung sama ini ya takoyaki mah gampang tinggal tepung sama oktopus ya Angie ya chef saya tidak suka disini faktanya makannya itu cuma itu aja pakai roti pakai nasi priyani be nice ya dari karinya sendiri enak rempahnya semua dapat wangi aromatic saya suka dengan rasanya cuma harus hati-hati ini ada rasa bitterness yang saya rasa rempah kamu kamu tos sedikit terlalu lama jintenya jintenya kebakar sedikit kayaknya lengkuas tadi chef oh lengkuas iya chef agak burnt agak terlalu dark waktu kamu tosnya atau gimana jadi after taste nya itu memang udah enak tapi sedikit over jadi ada aromatic bitter sedikit mengganggu tapi enak ah itu tadi pahit-pahit yang aku rasain aku kira kebanyakan lengkuas tapi kayaknya chef betul deh itu jinten sama mustard seednya kelamaan gongso nya sebenernya semua udah pas ya karena kekenyalan atau texture dari oktopus nya juga bagus mungkin potongan dari oktopus nya bisa lebih baik lagi kamu bisa ambil yang besar bigger round tapi lebih tipis oh tetap one mouthful one spoon bisa tapi dia lebih jelas gitu loh potongannya oke oke chef nanti bagian ujungnya baru yang tentacles-tentacles kecil gitu jadi campur antara yang besar dan yang kecil kalau dari saya sih itu aja ya mungkin bisa ditembahin kentang karena kentang ya karena you need some vegetables yang ada gigitannya disini kamu ada tomat, zucchini, eggplant semuanya dimasak dengan liquid dia akan lembek oke oke chef oke oktopus kamu masak bareng dengan semua kuahnya dan bumbu-bumbunya bumbunya menyerap ya tapi hati-hati ini sudah borderline ya sebentar lagi itu dia terlalu cuy ya harusnya kamu bisa dia dimasak terpisah pun itu udah cukup kamu grill nicely kamu finish with the sauce kamu bisa pakai flavor lain untuk base of the sauce i see karena kamu mau rebus selama apa oktopus itu it's not like kuah kamu akan jadi rasa oktopus ya apalagi itu sudah pre-cooked oktopus oh iya chef sauce memang sedikit ada after taste bitternya hati-hati sama spices when you toast it sama komposisi dari spicesnya itu harus benar-benar balance karena ini enak satu sendok tapi untuk semuanya ada beberapa spices yang over ya ya chef thank you Angie thank you chef setelah dengar komentar juri ke temen-temen tadi dan ke aku kayaknya aku aman-aman aja sih mana tadi chef Arnold nambah terus pas makan Angie itu sebenarnya dia punya parat yang bagus jadi kalau setiap masak pasti banyak banget rempah-rempah yang dipakai jadi flavorful banget kami sudah mencicipi semua hidangan kalian dalam tantangan mengolah oktopus kurang lebih not bad ya semuanya selesai dan bisa deliver hidangan yang baik kami akan berdeliberasi siapa saja diantara kalian yang mungkin harus meninggalkan galeri besok gak yuk aku lolos yuk ke bapak selanjutnya eh semogalah dengar semua komen dewan juri terhadap kontestan lain kayaknya oktopus saya yang paling aman kalau menurut aku dari challenge oktopus ini aku deh yang paling aman soalnya kan kalian kurang effort deh baik kita sudah berdeliberasi gambar lima silahkan maju ke depan karena ini meng-highlight oktopus dan menurut juri oktopus saya yang paling juicy harusnya posisi saya aman ya gua maju ke depan gua ngerasa masih bisa aman dan semoga aja gua masih bisa lolos ke tahap selanjutnya aduh kayaknya dilihat dari komentar aku tuh takut banget nonwinah sama raffi karena dia cuma bikin simple disk kayak gitu sedangkan yang lain tuh penuh effort bikinnya semuanya lesu semua ya tidak ada yang bangga dengan hidangannya bangga tuh gak bangga sih bangga chef tapi aku tuh nyesel tadi harusnya silantronya lebih banyak lagi supaya lebih hijau baik kalian telah menyelesaikan pressure test oktopus ya top ten memang dimana it's not about kalian berkompetisi dimana seharusnya memang kalian do your best tetapi masih ada yang lebih baik bener banget chef ini kan udah top ten ya at least kita udah lakuin yang terbaik ya semoga aja yang pulang bukan aku apakah semuanya fatal? tidak was it good? yeah was okay apakah ada yang lebih baik dari satu sama yang lain? yes ada orang pertama yang pulang di pressure test kali ini oktopus secara dengan hidangannya bisa lebih baik lagi flavor is there mungkin dengan komposisi dengan komposisi yang bisa diperbaiki lagi texture walaupun flavornya oke mohon maaf terima kasih 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 terima kasih